Salam sahabatku yang terkasih, dimanapun berada, selamat datang di Matini channel ya. Dalam video kali ini, Matini akan membagikan resep minuman air tebu, yaitu resep alah hukum. Seperti yang saya videokan di sini, ini adalah alang-alang. Jadi bahan-bahannya seperti ini ya, alang-alang. Ini nanti akan kita potong-potong ya, jadi enggak memanjang sebetulnya. Jadi semua bahan ini sudah saya cuci bersih. Dan ingatkan tebu, nah tebu seperti ini ya. Kalau kita beli di sini, ini sudah dipotong-potongkan seperti ini. Jadi memang ada dari penjualnya yang memiliki alat pemotong tebu. Jadi kalau enggak dipotongkan, ya kita sendiri yang memotong. Nah seperti ini ya, ini adalah tebu dalam bahasa Hongkongnya, yaitu C. Dan menggunakan jagung, di sini saya menggunakan dua buah jagung dan wortel atau gomlopak yang sudah saya iris-iris seperti ini. Dan ini, apa ya, kalau di Hongkong ini namanya matai. Bahasa Inggrisnya water jisnat, ya. Ini semua sudah saya cuci bersih dan, nah, kalau belum dicuci ya seperti inilah bentuk daripada buah matai ini. Atau water jisnat, bahasa Inggrisnya ya. Nah seperti ini. Dan ini saya juga menggunakan tungkuatong. Jadi manisong dari labu besar. Seperti ini bentuk labunya ya. Ini dibuat gula. Jadi ini sendiri namanya, kalau bahasa Inggrisnya, tungkuatong. Nah seperti ini, ini dilapisi gula ya. Jadi ini manis-manisan dari tungkuat. Baiklah, seperti inilah bahan-bahan yang diberikan. Dan untuk itu, tetap ikuti video Matini hingga selesai. Berharap kalian menikahnya ya. Dan sebelumnya, Matini mau pon dukungan daripada teman-teman yang belum sempat like ataupun subscribe. Berharap untuk bisa meluangkan jempolnya. Dalam mendukung karya Matini ini, melalui like, subscribe, ataupun komen. Baiklah, kita akan memulainya. Dan untuk itu, kita harus menyediakan air. Nah ini sudah saya sediakan ya. Jadi air cukup banyak, karena ini nanti akan kita repus selama 2,5 jam. Nah ini akan saya kasih air yang banyak sekali. Dan untuk pendidikan, ini saya akan pakai api besar. Dan ini juga akan saya keprak. Nah seperti ini, kalau ini kita pepas dulu ya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah ini namanya Matai atau Water Cismat. Ini manis re, ini manis sekali. Nah seperti ini. Di sini saya menggunakan 6 dari Matai. Ini Matainya pas bagus ya. Kadang kita kalau tidak memilih, itu Matainya jelek. Jadi busuk gitu. Ini cuma akan kita bak seperti ini saja. Ya, jadi dengan tujuan dikeprak seperti ini supaya keluar saringnya. Ya, seperti ini ya. Kita jadikan satu di sini. Kita kebak semuanya. Nah kita makan seperti ini aja. Kayak bengkuang, tapi ini manis ya. Nah kalau yang bikin minuman ini, yang bekerja di Hongkong, tidak asing lagi. Lalu ya. Dan ini kita jadikan satu. Ini nanti kita rebus secara bersamaan. Dan ini adalah ilalang. Bahasa Hongkongnya itu moken. Moken ya. Nah, cuma kita jadikan beberapa begitu supaya tidak panjang. Nah, panjangnya seperti ini. Panjang sekali. Makanya ini kita potong kecil-kecil. Atau kita gunting ya. Nah, jadi bahan selengkapnya adalah seperti ini. Nah, ini tinggal kita masukkan semua dalam air mendidih. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau dipotongkan penjualnya, kita bisa tipis-tipis. Seperti ini. Ini bahan dari merebus sari tebu. C-soy. Kalau di sini mereka bilang C-soy ya. Nah, baiklah. Ini sudah mendidih dan kita masukkan tebu. Tuh ya, tebunya seperti ini. Ini saya perlihatkan sekali lagi. Nah, diiris tipis-tipis seperti ini ya. Kita masukkan. Kemudian juga alang-alangnya. Ini tungguah. Dan ini mulai matai jagung dan bung lopatnya. Kita masukkan semua. Nah, seperti ini. Dan kita didihkan. Jadi pakai api besar tidak apa-apa dulu ya. Jadi kita tunggu hingga mendidih. Kita tutup hingga mendidih dulu. Nah, ini sudah mendidih ya. Kita tutup kenapa? Kita masak dalam api besar selama 20 menit atau 30 menit. Jadi tidak besar sekali. Besar cenderung sedang ya. Kita masak. Kalau saya masak 30 menit. Nah, dalam api besar cenderung sedang. Kita tunggu dan matinya akan kembali setelah 30 menit. Ya, baiklah sahabat ya. Ini sudah 30 menit. Dan akan kita lihat seperti ini. Nah, ya. Kita tutup kembali dan kita rebus dengan api sedang cenderung kecil. Nah, seperti ini ya. Dan kita masak hingga 2 jam. Kita tunggu hingga 2 jam ya. Dan sekali lagi, terima kasih. Akan subuh dan padat teman-teman semua. Semoga video ini juga bermanfaat. Yap, matinya akan kembali setelah 2 jam. Dan ini tetap dalam keadaan darah tutup ya. Tuh ya, atau ingin saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Ya, ini adalah bahannya seperti ini. Ini ada jadun, tepunya ya. Alang-alang. Jadi ini kita pelan-pelan masak. Hingga 2 jam. Sehingga airnya menyusut ya. Nah, tetap kita tutup seperti ini. Kita masak ini sudah 2 jam. Kita tambah setengah jam berarti 2 jam setengah. Dan, nah, kita lihat ya. Hasilnya seperti ini. Nah, airnya sudah begitu banyak menyusut. Dan boleh kita matikan api. Nah, seperti ini. Ini boleh kita cook ya. Kita tutup beberapa saat. Jadi boleh di cook seperti ini. Boleh dibiarkan seperti ini hingga hangat. Kalau sudah dingin, boleh ditaruh di kulkas. Entah itu ditaruh di apa? Tepo atau di botol ya. Boleh diminum panas, dingin, atau hangat-hangat dulu ya. Oh ya, akan saya tunjukkan. Kalau diminum panas ya seperti ini. Kita ambil airnya saja. Nah, seperti ini ya. Boleh kita hidangkan. Atau nanti tumbuh dingin, boleh kita masukkan dalam botol dan ditaruh di kulkas. Sehingga boleh kita minum setiap saat menginginkannya. Nah, inilah hasil dari olahan tebu beserta wortel. Kemudian jagung serta manisan dari labu. Nah, semoga apa yang ingin dibagikan saat ini juga bermanfaat bagi kalian. Karena kalau ini menutup orang hongkong ya. Ini adalah untuk menjegah ini. Sari awan. Atau taruh musim-musim panas begini supaya apa namanya ya. Seju atau leong ya. Jadi boleh merebus air atau merebusan dari tebu, wortel, dan jagungnya. Seperti ini ya. Ini rasanya jadi manis. Oleh karena ini ya, aroma tebu, jagung, wortel, dan manisnya juga dari bahan-bahan tersebut. Akhirnya waktu dimenuhkan dari area depan kalian. Dan kita jumpa lagi dalam video maklum yang terkait. Salam sehat selalu. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax